oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh halo kawan-kawan semuanya bila pun anda berada kembali lagi berjumpa semoga kita selalu dengan kalian baik dan kebaikan selalu minta kita semua amin oke kawan-kawan alhamdulillah kembali lagi maaki berkesempatan untuk berbagi informasi terputar pemberkasan cpns dimana pada part kawan-kawan sebelumnya maaki sudah berbagi bagaimana keabzahan pemberkasan cpns yang baru tahun kali ini dilaksanakan secara online gitu ya dan untuk kawan-kawan yang sudah mengunggahnya masa mengunggah dokumen yang diperlukan yang dipersyaratkan untuk kita pemberkasan untuk kita mendapatkan NIP di 1 Desember nanti maka agar kawan-kawan juga tidak menonaktikan nomor handphonenya gitu kan karena nanti dikhawatirkan ada beberapa berkas yang tidak diharapkan yang tidak terdeteksi ataupun kesalah unggah ya dimana jasa diunggah kemudian di kolom transcript dan kawan transit diunggah di kolomi jasa gitu ya untuk kawan-kawan yang belum mengakhiri masa pemberkasan ini juga kawan-kawan agar segera secepatnya karena masa unggah terakhir itu akan berakhir esok hari namun ada kabar gembira kawan-kawan ya terkait dengan perpanjangan masa unggah dokumen gitu kawan-kawan jadi beberapa waktu yang lalu telah diedaarkan kabar gembira kepada kita semua bahwa untuk masa unggah dokumen untuk kawan-kawan yang lolos SKB CPNS untuk lolos CPNS tahun formasi tahun 2011 ini bahwa masa unggahnya diperpanjang yang semula direncanakan ditutup tanggal 15 November 2019 2020 gitu ya kali ini akan diakhiri tanggal 21 November ini dia 2020 berarti Alhamdulillah gitu ya namun demikian kawan-kawan agar tetap tetap waspada gitu ya jangan sampai ter lengah sekalipun ini diperpanjang namun kawan-kawan agar tetap selalu mempersiapkan dan memperhatikan dokumen-dokumen yang sudah kawan-kawan unggah agar tidak salah upload gitu lalu kemudian jika terjadi salah upload juga nanti akan ada pemberitaan akan ada notifikasi dari BKN melalui WhatsApp gitu ya oke kawan-kawan nih lanjut aja nih ini kalau video sebelumnya maka sudah berbagi tentang keabsahan pemberkasan SKB CPNS kalau beberapa menit yang lalu telah diumumkan kepada kita bahwa ingat ini bukan berarti terbuka peluang untuk kalian berleha-leha tuh kan kata admin BKN ini juga manfaatkan masa perbanyakan ini sebaik mungkin Insya Allah gitu ya ketika menemui kendala maka baca atau tonton ulang petujuh-petujuh tetis yang sudah mimin share katanya kalian sudah melewati pasir menuju lulus dengan perjuangan luar biasa betul karena sebagaimana kita ketahui perjuangan CPNS tahun 2011 ini sangat berkesan gitu kan kan ya dimana kawan-kawan melakukan pendaftaran 2019 kemudian 2020 ikut tes Februarinya itu kemudian selama kita di pending yang menunggu SKB SKB nya langsungkan selama September September sama Oktober dan akhirnya kita kerja tahun 2021 gitu Insya Allah ya kawan-kawan tetap bersabar karena Nip akan segera mendatangi kita semua Alhamdulillah jangan lupa bersyukur tetap semangat di humble disupel jangan sombong ya kawan-kawan karena Tuhan tidak mengenai menyukai orang-orang yang sombong jangan mentang-mentang kita sudah menjadi PNS kita bisa semina-mena kepada orang lain kita membesungkan dada yang mengedahkan kepala karena kesembungan bukan ya gak boleh seperti itu karena kita adalah pelayan untuk masyarakat jadilah ASN PNS yang amanah kemudian yang memberikan terbaik yang kontribusinya untuk negeri ini melayani sepenuh hati jangan obra janji gitu ya oke itu dia bungkus itu semua dengan perjuangan yang tak kalah gigih di tahap pemberkesan menuju Nip dalam genggaman kan bet katanya oke Alhamdulillah ya itu dia kawan-kawan intinya adalah bahwa masa unggah pemberkesan online diperpanjang sampai tanggal 21 November untuk itu mari kita pastikan kembali nih kawan-kawan ya sebagai menikah ketahui bahwa yang nanti yang diunggah itu nanti ada payah scan ijazah pendidikan asli ya awas jangan jangan apa jangan akta 4 ya tapi ijazahnya nih lalu perhatikan juga bahwa format yang dikirim adalah bentuk pdf kawan-kawan bukan jpg ya pdf dengan ukuran maksimal 500 kb jadi nanti kalau kawan-kawan ukuran gambarnya lebih dari 500 kb maka nanti tidak akan bisa diunggah begitu juga minimanya batas minimanya itu adalah 100 kb jadi kawan-kawan nanti kalau mengupload 99 kb itu tidak akan terupload ada notifikasi harus diunggah kembali lalu formatnya yang perhatikan pdf semua ya semua berkas yang di upload itu adalah pdf pdf ini juga pdf semua pdf maksimalnya 500 kb itu kemudian ijazah saja jangan usah sama akta 4 karena tidak diminta jangan yang tidak diminta diberikan tapi berikan apa yang diminta kemudian transkip nilai asli bukan fotokopi yang legal siru tapi yang aslinya kita scan untuk scan ini kawan-kawan diusahakan tidak menggunakan handphone sebagaimana yang sudah di sudah di info kepada kita melalui tutorial dari admin bkn bahwa dihindari penggunaan scan menggunakan hp ya kita lebih baik merogoh kocek beberapa ribu rupiah menggunakan jasa ahli datang saja ke fotokopian atau ke ahlinya untuk minta bantuan scan ya gitu kawan-kawan kakmahasih ya daripada kita harus kehilangan apa maaf kehilangan peluang ini gara-gara kita payahnya tidak terdeteksi tidak terbaca kita gunanya kemudian payah surat penyata lima poin awas lima poin ini yang satu disediakan oleh bkn yang bisa didonor disini nanti didonor disini yang kedua itu ada yang diberikan oleh instansi dipersyaratkan oleh instansi masing-masing jadi kalau kawan-kawan melamar di provinsi cek di provinsinya ada gak ngasih gak kalau di kabupaten daerah nah cek juga di website-nya ada gak nah di download itu nanti disatukan ada dua surat nanti surat yang dari pkn yang mengisip yaitu kemudian yang kedua adalah surat dari b instansi masing-masing nanti itu di materi di tanda tangan di alas materi ya biasanya itu penyataan tidak pernah terlibat dalam politik kemudian apalagi tidak akan mengajukan pindah biasanya ya itu di atas materi ini digabungkan dalam satu pahaya kalau untuk meng-convertnya sih gampang aja kawan-kawan copy dulu di word si image-nya itu kemudian save as pdf kan bisa ya di word yang sekarang itu gitu kawan-kawan oke berikutnya ada pscan surat catatan kepolisian keterangan catatan kepolisian jadi skck jadi skck yang masih berlaku nanti kawan-kawan yang aslinya itu di scan dirubah ke pdf dan ukuran maksimumnya diunggah nanti disini kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang status pns ingat dokternya harus pns dan yang bekerja pada unit pelajaranan kesehatan pemerintah itu bisa dua bisanya ya ada yang disatukan ya jasmani dan rohani jasmani rohaninya ada yang pisah jasmani rohani-rohani dari dokter jiwa ini ini 500 KB juga dipersiapkan dikongkong dari sekarang yang belum ada kabar ketanya sampai 21 November berarti ya kawan-kawan harus mempersiapkan untuk yang kurangi kesempatan mas berarti kawan-kawan ada kesempatan dari hari Senin untuk yang memiliki yang belum memiliki surat keterangan jasmani rohani datangannya aja kesini Pakai scan surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba nah surat keterangan bebas narkoba juga sama kawan-kawan nah ini dia Pakai scan bukti pengalaman kerja yang telah legalisir oleh pejabat perenang pejabat perenang legalisir ini Pakai scan surat keterangan tidak masih oke Pakai scan bukti pengalaman kerja nah ini terkait dengan bukti pengalaman kerja banyak ditanyakan oleh kawan-kawan karena mengingat diantara kawan-kawan yang lulus itu banyak sekali kawan-kawan yang sudah mengabdi terutama contoh bisa kan di untuk kesehatan informasi kesehatan sudah mengabdi di puskesmas misalkan di instansi pemerintah lainnya di rumah sakit untuk guru batin sekolah dasar di sekolah negeri kemudian di sekolah SMA misalkan nanti yang dikelampirkan ini biasanya kawan-kawan yang diminta itu SK pertama SK pengangkatan pertama kalau yang sebagai guru misalkan ya SK pengangkatan pertama misalkan tahun 2010 misalkan diangkatnya itu di legalisir oleh pejabat perunan kalau di kabupaten misalkan kalau untuk guru berarti kepala dinas yang legalisirnya kemudian SMP juga sama kepala dinas kecuali SMA SMA kan sudah ada di provinsi nah itu bisa melalui KCD masing-masing kepala cabang dinas masing-masing setempat biasanya kan ada di masing-masing wilayah itu membidangi itu itu biasanya dibolehkan atau juga kepala dinas provinsi lebih bagus tapi insya Allah untuk KCD juga bisa begitu juga untuk kesehatan berarti oleh oleh kepala dinas kesehatannya di tanda tanya untuk kabupaten selat keterangan pekerjanya jadi SK pertama kemudian selat keterangan pengalaman kerja yang berisinya begini misalkan menyatakan seseorang itu telah bekerja dari tangga misalkan 1 Januari atau 1 Juli misalkan 1 Juli 2010 sampai kemarin misalkan kan seperti yang kita ketahui didarakan oleh BKN dibawa usahakan sebelum tanggal 1 Desember kita sudah berhenti berarti kita mengajukan tuh kawan-kawan yang belum mengajukan berhenti dari sekarang bikin suatu pengunduran diri ke sekolah nanti sekolah bikin surat pemberhentian kerjanya nah ini dilampirkan juga disini jadi 1 SK pertama kemudian suatu keterangan apa telah mengak apa satu keterangan pengalaman kerjanya menyatakan bahwa seorang ini bekerja dari tahun sekian 2010 sampai tahun 2020 misalkan ya kemudian pemberhentiannya diberhentikannya tangga berapa gitu gitu kan kan ya ini untuk untuk penghitungan masa kerja insya Allah nanti berpengaruh kepada penggajian juga ya beberapa lumayan lah beberapa ribu rupiah juga kan gitu diakui intinya ya kemudian PSK daftar hidup nah dapet hidup jangan diisi dari sekarang setelah diisi penuh dipustikan tidak ada yang terlewat dan tidak salah mengisi maka kawan-kawan nanti dicetak lalu ditandatang di atas materi usahakan formatnya pd harus pdf dan 500 kilobytes PSK SWAT lamaran CPNS ada SWAT lamaran juga ada SWAT lamaran yang bisa langsung diunggah disini biasanya sudah diunggah kalau kita dulu pernah mengunggah nya tapi ada beberapa instasi yang harus mengulang kembali kita harus menulis kembali berarti harus gitu tulis lagi sekali lagi itu oke kawan-kawan itu saja dulu sudah dalam kesempatan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat insya Allah nanti akan selalu update situasi selanjutnya terkait dengan paksanaan CPNS untuk kawan-kawan yang sudah jangan sombong jangan karena kita sudah menjadi PNS kita jadi sombong kita kita bersyukur kepada Allah karena ini bagaimanapun juga ini adalah suatu amanah yang dititipkan kepada kita tugas kita adalah mengabdi kepada negeri ini seterus hati gitu ya oke terima kasih